Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus temuan tujuh jenazah di Kali Bekasi, selengkapnya akan disampaikan Jurnalis MatoTV, Devi Syafira dari Bekasi, Jawa Barat. Devi, apa saja langkah keluarga korban dalam kasus temuan tujuh jenazah di Kali Bekasi ini? Ya, Jason dan juga Jessica, betul sekali saat ini saya sedang berada di kediaman dari salah satu orang tua, salah satu jenazah yang bernama Vino Satriani. Mereka sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan diketahui tujuh jenazah tersebut sudah berhasil diidentifikasi dan juga dikembalikan kepada keluarga. Nah, untuk mengetahui selengkapnya bagaimana tahapan selanjutnya akan dilakukan dari orang tua Vino Satriani, saat ini saya sudah bersama dengan orang tuanya Pak Maulana beserta istri Ibu Melinda. Sebelumnya berduka cita ya Pak? Ya. Pak, bisa diceritakan bagaimana awal mula kejadian ini hingga Bapak mengetahui informasi bahwa salah satu jenazah adalah putra Bapak? Waktu itu Vino ini pamit dengan saya, ingin merayakan uang tahun bersama teman-temannya. Dia minta sejumlah uang sama ibunya dan dia pergi ke rumah neneknya dulu untuk menjemput sepupunya. Lalu dia dengan melewat media sosial, dia undanglah teman-temannya itu. Mengundang teman-temannya itu, ya teman-temannya itu sekitar 15 atau 16 orangan. Nah, dari temannya 15 dan ini, dia mengundang lagi nih temannya Vino ini. Tapi Vino gak kena, katanya, eh teman gue lagi uang tahun nih. Lo kesini deh, gitu. Ya itu posisinya di tempat TKP sana itu, 2-0 itu kan. Ya, Vino ini sedang minum kopi dan berokok. Menurut kesaksian yang selamat, gitu kan. Datanglah teman-temannya Vino ini yang mau ikut merayakan juga itu. Tapi temannya Vino dari temannya lagi, gitu kan. Yang 22 ini tersangka, yang sekarang lagi ada di flores, gitu kan. Yang dinyatakan kepemilikan senjata tajam itu. Tiba-tiba datanglah tim Perindis dengan cara yang seperti apa, dan mengejutkan, mengerah sepanjang, katanya. Tiba-tiba mereka tidak ada pilihan lain, meloncat dan menyebutkan diri ke sungai. Berarti kan ada dugaan sementaranya hendak tawuran seperti itu ya, Pak. Nah, apakah sebelumnya ada acara, Pak? Kalau acara, untuk tawuran itu sama sekali gak ada. Karena memang Vino itu gak bahwa senjata tajam, gak bahwa katanya minuman keras, katanya. Kalau memang ada, silakan boleh buktikan. Atau kan katanya Bang Kali, ada obat-obatan atau sejumlah yang lainnya. Apalah itu, narkoba. Hasil optosinya juga kasih tahu saya kalau memang ada. Dan anak saya pun diotopsi tanpa sementara kami. Tanpa persetujuan dari orang tua ataupun keluarga. Iya. Itu yang saya kecewa ya. Kalau sosok Vino dalam keluarga ini seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Itu, gak banyak bicara pendiam, sopan. Dan keluarga sini pun tahu Vino seperti apa, gak banyak tingkah, gak banyak bicara pendiam, sopan, santun. Udah, itu aja. Dia orangnya super, setiap kawan, pantai bergaul, senang dengan teman-temannya gitu kan. Apalagi dia tuh lebih baik membela temannya dibanding ayah dan ibunya kadang-kadang. Itulah anaknya, dia selalu kayak gitu. Dan senyum selalu, santai, gak pernah tegang, mengatapi segala sesuatu, selalu dihadapi sama dia. Dan juga sayanglah sama keluarga-keluarga dan teman-temannya. Makanya yang saya bingungkan, yang saya herankan itu, kenapa kok bisa sampai semuanya itu melarikan diri untuk menyebut rela. Ada apa? Apa yang dilakukan perintis ini apa gitu kan? Sampai itu mereka tuh berlarian, sampai melocatkan diri ke sungai gitu. Tapi kalau dari keterangan pihak kepolisian seperti apa, Pak? Tidak ada ya? Ya, tidak ada apa-apa sama ini. Polisi pun bermadanya yang berkunjung, yang berkunjung ke sini, cuman dari Ibu Kapolsek, Bantagebang, Buririn. Itu aja. Yang lainnya tidak ada. Dari pres, penyidiknya, atau apapun. Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali. Kami pun sebenarnya butuh penjelasan ada hasil autopsi. Bita media sosial bilang katanya hasil tawuran. Ingin tawuran. Pesta miras. Pesta miras atau apa. Tolong dong. Buktikan. Katanya rata dari media sosial kasih tahu dong. Pokoknya anak saya tahunya semuanya pun dari saksi yang hidup, yang selamat dari tenggelam itu, bisa menyatakan. Pohon Mangkirnya itu lagi menyatakan untuk ulang tahun. Di situ pun ada kue ulang tahun sampai berantakan semua. Pas perintis datang. Berarti kejanggalannya itu seperti apa, Pak? Kejanggalannya kenapa begitu tercebut? Tidak ada polisi yang menolong. Itu aja. Kan itu kan tahu. Mereka itu udah cebut di senter. Lagi berlari yang minta tolong. Harusnya kasih tali atau bambu atau seperti apa. Ini malah warga. Ini warga yang menemukan minta tolong. Muda minta tolong baru warga yang menemukan yang menolong. Itu aja sih, Mbak. Tapi sebelum pergi Fido sempat pamit ya? Pamit. Pamit. Pamit rumah neneknya. Rumah neneknya menjemput sepupunya untuk bayaran ulang tahun gitu. Karena kalau saya bilang, kenapa nggak di rumah, nak? Ya kan sempit ya. Rame nggak enak. Kamit dengan otak tangga. Kan kalau di sana suasananya ya ngelewat masak-masak enak gitu. Itu sebetulnya sih, Mbak. Nah ini apa upaya yang dilakukan, Pak? Langkah hukum atau apa yang dilakukan dari pihak keluarga karena merasa janggal dari kasus ini? Ya saya sih pengennya kupas tuntas. Apalagi dari ketujuh jenajah ini, keluarganya tidak ada yang lain untuk seperti kita ini. Karena mereka tidak diperbolehkan untuk membuka peti mayatnya? Cuma kita... Ya boleh diperlihatkan aja, nggak boleh bawa pulang, oke nggak apa-apa. Itu mungkin harus butuh dengan hasil forensik atau tes apalah, tes apalah gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Ya nggak masalah. Saya ingin melihat aja. Setelah lima hari dibawa dan diperbolehkan untuk pulang. Itu wajahnya udah bukan seperti manusia, Mbak. Udah membusuk, udah hitam seperti kayu bakar. Kayu mumi, mukanya kayak mumi. Kita udah mengenali anak kita lagi. Yang saya pertanyakan, ini anak saya kenapa kok bisa menghitam begini gitu? Iya. Dan hasil autopsinya pun... Saya tidak belum menerima sampai saat ini. Belum menerima sampai saat ini. Tanpa buat sesudian juga. Dan kenapa dibilang... Kata dia taruh di es. Ya. Ternyata tidak taruh di es. Selama kematian beliau. Tahap selanjutnya apa yang dilakukan dari pihak keluarga? Ya saya diserahkan kepada pihak puasa hukum saya untuk meluruskan ini semua. Dari 7 sinaja ini, cara kerja, cara kerja kepolisian harus benar-benar gitu. Jangan didiamkan orang tercebul. Itu kan orang-orang manusiawi. Saya pengennya transparan lah. Ya. Untuk kasus anak saya ini transparan. Khususnya untuk Vino ya. Transparan. Bukan yang lain. Kalau yang lain masalah bawah senjata tajam itu, itu urusan mereka. Saya khusus untuk anak saya Vino. Jangan bisa pukul rata sama kalau Vino ini mau tawuran, lagi minuman, lagi apa katanya disitu. Saya nggak itu. Saya anak saya ini, Vino ini menyatakan sedang merayakan hari ulang tahun dia. Itu aja. Yang saya nggak terima di media banyak yang mengatakan seperti itu. Coba bagaimana kalau terjadi pada anak anda. Nah itu aja. Saya nggak suka juga dengan kata-kata netizen yang... ...menyatakan, oh ini orang tuanya begini. Saya nggak terima. Kalau saya tuntut balik bagaimana itu bicara dia. Saya nggak terima. Dia tidak merasakan seperti kita. Dia hanya melihat, hanya katanya. Tapi tidak merasakan. Udah itu aja. Oke berarti sudah ada komunikasi bersama dengan pihak keluarga yang lain Pak? Pihak keluarga yang lain waktu itu sama-sama kita ketemu di sana, sama-sama ingin agar-agarnya pulang. Itu sama sepakat kita. Tiba-tiba kenapa jadi diam? Itu ada apa sih gitu? Kenapa? Sekali diliput, habis ini besoknya kata media milik yang lain Pak. Kalau orang di sana, keluarga di sana, keluarga di sana, pada diam semua Pak. Cuma Bapak doang. Iya, saya. Saya doang berani. Apapun resikonya saya siap. Apapun resikonya saya siap. Ini negara hukum. Saya ingin saya adil-adil ya. Anak saya kan tidak wajar. Tapi kalau anak saya tercebut pada saat itu dikasih atau ditolong oleh tim. Tim petugas yang bekerjai saat itu mungkin selamat. Yang mau dibina nantinya diposek atau dipores atau ditahan ada apa. Masih mending Pak, di padan nyawanya hilang. Itu buat saya. Karena Pino pun pernah juga kok ditangkap, ditahan pas kasus motor. Tapi enggak kayak gini caranya. Kita masih bisa untuk menjadi penjamin, dibina, diberitahukan. Ya seperti-seperti yang lain lah gitu kan. Di 86, di JAKIMINA, yang lain. Itu bagus-bagus saja. Cara kerjanya enggak seperti ini kok. Dan diduga juga ada dua suara tembakan. Diduga menurut saksi temannya si Pino ini, Almarhum. Apakah itu pantas? Kan enggak pantas. Harusnya dia memperingati remaja ini, memperingati tembakan itu, lihat sekitarnya. Atau kalau ini membahayakan, tidak. Nah itu Pak. Katanya dibilang di situ meresahkan warga. Saya tanya Cek Laka Wasi. Jauh dari warga. Jauh, di lokasi enggak ada yang meresahkan. Jauh dari pemukiman lokasi itu jauh. Semoga kasus ini segera tuntas begitu ya Pak, dan transparan. Satu lagi Pak, saya berterima kasih kepada Kadip Propam dari Mabis Polri, yang telah mengizinkan agar pihak eksternal ikut membatu menuntaskan kasus ini. Jadi saya terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga cepat selesai dan tuntas ya kasus ini. Ya Jason dan juga Jessica, tadi wawancara kami bersama dengan salah satu orang tua jenazah yang bernama Vino Satriani. Pihaknya memang ingin segera tuntas kasus ini, transparan dan juga tak ada yang ditutup-tutupi. Demikian dari kediaman Vino Satriani. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.